. Ragam perlombaan digelar pada pelaksanaan Dasawisma Jambore PKK, tingkat Kabupaten Mandailing Natal yang diadakan di lapangan Masjid Agung Nur Alanur Panyabungan, acara ini diikuti oleh 23 kecamatan sekabupaten Mandailing Natal. . 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 terantap di Inggris Provinsi Sumatera 4, serta dari seluruh kecamatan, dari seluruh kecamatan yang akan mengutus ke masing-masing, sehingga yang terbaiklah nanti yang akan kita utus ke Rp. 1. Satu hari saja, satu hari hari ini, ini sudah langsung final nanti, langsung diumumkan oleh Vanitya Juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Terima kasih. Sama dengan pak sekitar harapan kecamatan-kecamatan, kembali kembali yang terbaik, itu nanti yang kita utus ke Rp. 1. Satu hari ini. Ini berjalan sukses, meski sempat turun hujan namun tak menyerutkan semangat dari para ibu-ibu PKK dari kecamatan maupun desa. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Gozali Pulungan yang didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Motivasinya adalah untuk mengembangkan sisi PKK itu di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, terutama di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, bahwa memang PKK ini penting dikembangkan. Karena tanpa dukungan PKK itu untuk bekerja, di dalam pengembangan rumah tangga itu sangat jauh sekali. Kita ikuti seluruh itemnya, dari A sampai Z, artinya tujuh jenis perlombaan, kita ikut semua dan kita siapkan. Puas, ini ada perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah, kemudian yang jurnal satu, ada yang lapar. Jadi intinya kita tetap semangat, Bu, ya. Ya, pokoknya ikut semua disipasi dengan pengembangan PKK, ada pengembangan yang natal, gerakan PKK. Dan bisa mengembangkan kreasi dan jualan lain sebagainya. Ini itu sangat membangkakan.